Intro Episode 1756-1760 Bab 1756, Kondisi Kenapa kita kembali lagi? Teriak Weisoo, hampir kehilangan akal karena takut. Perutnya membuncit, dia bahkan belum memuntahkan semua air yang telah diminumnya sebelumnya, namun mereka telah kembali ke tempat di mana mimpi buruk itu dimulai. Ketika dia melihat buah-buahan dan kue-kue di atas meja dan berpikir tentang betapa bahagianya dia sebelumnya, perutnya mulai mual. Kiyuhonglei dan Jingteng juga mengingat kejadian sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menjauh dari makanan di atas meja. Zuan merasa bersyukur. Untuk berjaga-jaga terhadap situasi yang tidak terduga, dia meminta Jingteng untuk menghubungkan mereka semua dengan tanaman merambatnya agar tidak terpisah lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kiyuhonglei sambil menatap Zuan dengan cemas. Ekspresi Jingteng juga sedikit berubah. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Kalau tidak salah, kami tidak berhasil menemukan kunci semua ini. Itulah mengapa kami kembali lagi, kata Zuan. Kalau begitu, kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, bukankah itu artinya kita akan terjebak dalam lingkaran ini selamanya? Weisu berteriak dengan khawatir. Jika kita benar-benar tidak punya solusi, kita bisa menunggu sampai langit kembali cerah. Hantu-hantu ini akan mundur, kata Kiyuhonglei, segera menyadari hal penting. Tidak ada gunanya, kata Jingteng sambil menggelengkan kepalanya. Hantu di sini lebih kuat dari yang kubayangkan. Kita mungkin sudah menjadi korban rencananya. Waktu mengalir di sini berbeda dengan di luar. Mungkin saat matahari terbit, kita sudah kalah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Lagi pula, kurasa bahkan jika matahari terbit, matahari mungkin tidak akan mencapai tempat ini. Yang lain mengikutinya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melihat langit di atas. Ada lentera-lentera berwarna dan sepanduk-sepanduk berwarna di mana-mana. Dan terlebih lagi, mereka tertutup oleh kabut aneh. Itulah mengapa mereka tidak diketahui sebelumnya. Menurutmu, apakah kita berada di bawah tanah atau di dalam gua? Tanya Zuan. Jingteng menganggup dan menyuarakan konfirmasinya. Mungkin sebaiknya kita biarkan Little Ying keluar dan biarkan dia berbicara dengan hantu, usul Qiyu Honglei. Karena mereka semua hantu, mungkin mereka bisa menggunakan bahasa yang sama. Jingteng menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia hantu hanya peduli dengan hukum rimba. Kultifasi Little Ying terlalu rendah. Jika dia keluar, dia tidak lebih dari sekadar makanan bagi roh-roh jahat itu. Ketika mendengar bahwa itu tidak akan berhasil, Qiyu Honglei tiba-tiba berkata, kalau begitu, kita harus mencari pengantin wanita itu. Yang harus kita lakukan adalah membuatnya tunduk. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte iblis. Setelah awalnya merasa khawatir, dia segera kembali ke kebiasaannya. Zuan tersenyum dan berkata, itulah niatku. Wei Su menunjuk ke arah tamu di sekitar mereka dan bertanya, bukankah sebaiknya kita mulai dengan mereka? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu hanya terbuat dari kertas. Membuangnya tidak ada gunanya, iklan oleh Pub Future. Tepat saat itu, nyanyian bernada tinggi bergema dari panggung. Kelompok Zuan saling berpandangan dan diam-diam menjauh sedikit dari panggung. Orang-orang di sekitar masih menatap panggung, dan tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ekspresi mereka sangat aneh. Saat mereka bergerak, Zuan hanya menggunakan metode sebelumnya untuk membuka jalan menggunakan sutra asal mula primordialnya. Tak lama kemudian, mereka memiliki rute yang jelas. Jing Teng dalam hati dipenuhi rasa kagum. Meskipun metode ini kasar, namun memang efektif. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengalihkan pandangannya darinya. Ketika melihat, mereka akan segera mencapai kamar pengantin. Zuan berkata dengan serius, ada satu masalah. Tepat ketika aku melihatnya dan hendak menyerangnya, saat itulah aku dihinggapi ilusinya. Dia memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Wei Su langsung putus asa. Dia berseru, mengapa kau bisa menjadi tiran jahat sementara aku hanya bisa menjadi pengantin pria yang malang. Ini tidak adil. Sementara itu, Kiyu Honglei menajamkan telinganya dan bertanya, kamu bersama hantu itu tadi. Itu sebenarnya bukan hantu. Itu, Zuan mulai menjelaskan ketika Jing Teng memotongnya dengan batuk ringan. Dilihat dari apa yang kau katakan, ada kemungkinan besar ada formasi khusus di dalam yang dapat menyeretmu ke dalam ilusi. Jangan langsung masuk. Aku akan mencoba mengeluarkannya terlebih dahulu, kata Jing Teng. Baiklah, jawab Zuan sambil mengangguk. Mereka mulai mendiskusikan strategi dan bagaimana mereka akan bertindak agar hantu itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bagaimanapun, cara hantu itu terlalu aneh. Jika mereka membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, dia akan sangat sulit dihadapi. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba tepat di luar kamar pengantin. Pintunya masih setengah terbuka. Seorang wanita berpakaian pengantin dan bercadar membelakangi pintu masuk. Ia menyisir rambutnya dengan tenang di depan mejanya. Namun, saat ia mencondongkan kepalanya untuk menyisirnya dengan lebih baik, meskipun Zuan telah memperingatkan mereka semua, yang lain tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Hantu itu menegakkan kembali kepalanya, membungkuk seolah-olah hendak mendengarkan sesuatu. Tepat saat itu, Jing Teng mulai bergerak. Puluhan tanaman merambat melesat keluar dan langsung melilit hantu itu. Dia menarik dengan kuat, dan hantu itu menjerit. Rambut yang tak berujung berhamburan ke segala arah, melilit pilar-pilar ruangan. Dengan demikian, dia dan Jing Teng berakhir dalam keadaan terhenti. Saat rambutnya mengembang selama pertarungan, kerudungnya juga jatuh, memperlihatkan penampilan aslinya. Kulitnya abu-abu dan pucat, dan matanya hampir seluruhnya putih dengan bintik-bintik hitam seukuran kacang hijau sebagai pupil. Bibirnya berkilau dan hitam. Karena dia sedang melawan, ekspresinya tampak menyeramkan dan menakutkan. Dia memperlihatkan giginya, yang sangat tajam. Air liurnya menetes ke tanah seperti tinta hitam. Wei Su tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mengapa ini berbeda dari hantu wanita yang dia bayangkan? A Chinese Ghost Story, itu penipuan. Siapa sih yang menciptakan latar cerita konyol seperti itu? Karena itu, dia benar-benar melupakan semua pikiran untuk merasakan asmara dengan hantu perempuan. Hantu itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan merabah-rabah meja rias. Tangannya bersinar hijau dan menyerupai ranting kering, kuku-kukunya hitam pekat. Kuku-kukunya tampak seperti bisa meninggalkan beberapa luka berdarah jika mencakar tubuh seseorang. Dia segera menemukan gunting di atas meja dan mulai memotong tanaman merambat di sekitarnya. Bab baru di novelbin.com Ekspresi Jing Teng berubah. Gunting-gunting itu tampak istimewa. Dia merasakan bahaya bahkan sebelum mereka bersentuhan. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, telapak tangan Zuan mengeluarkan daya isap dari kejauhan. Sebuah lubang hitam terbentuk di tengah telapak tangannya menarik hantu itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hantu itu menjerit dengan menyedihkan. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan langsung tersedot ke tangan Zuan. Kiyuhonglei segera menggunakan lentera permaisuri untuk menahannya di sana. Wei Su juga menggunakan beberapa metode khusus, dan dua tangan tanah mencengkeram kaki hantu itu menguncinya di tempat. Zuan segera menggunakan sutra asal mula primordial. Melantunkan, debu menjadi debu, kotoran menjadi kotoran. Apa yang seharusnya tidak tinggal di dunia ini harus pergi. Ekspresi hantu itu tampak menyeramkan saat dia menjerit kesakitan, lalu dia berubah menjadi debu dan menghilang. Akhirnya selesai juga, kata Wei Su sambil menghela napas lega. Baru saja, kemunculan hantu itu hampir membuatnya mengompol. Kiyuhonglei dan Jing Teng berkata bersamaan, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, pandangan mereka kabur. Mereka melihat bahwa mereka duduk di depan panggung lagi. Bukankah kita sudah menyingkirkan pengantin wanitanya? Mengapa ini terjadi? Tanya Kiyuhonglei, ekspresinya sedikit berubah. Jing Teng berkata dengan serius, Sudah kubilang padamu bahwa untuk melenyapkan beberapa hantu spesial, kita harus menghilangkan keinginan mereka yang masih ada atau menghancurkan wadah mereka. Zuan memikirkan sesuatu. Di dunianya, kemampuan pemurnian sutra asal mula primordial dapat membuat roh jahat kembali ke tempat yang seharusnya, tetapi dunia ini agak istimewa. Setelah dimurnikan, mereka akan kembali ke wadah mereka dan dihidupkan kembali. Apa sebenarnya wadahnya? Wei Su bergumam. Gunting itu, kata Jing Teng, mengingat bahwa gunting itu terasa istimewa baginya. Kerudung merah. Tebak Kiyu Honglei, menurutnya, hal terpenting bagi seorang pengantin adalah kerudungnya. Menurutku itu karena sisir itu. Dia selalu menyisir rambutnya setiap kali aku melihatnya, kata Zuan sambil terkekeh. Tapi itu tidak masalah, karena kita akan mencobanya. Ketika mereka melihat senyumnya, yang lain tiba-tiba merasa suasana menyeramkan itu menjadi sedikit tidak menakutkan. Kemudian, kelompok itu hendak bergerak lagi ketika mereka merasakan angin yang mengerikan. Banyak lentera yang menerangi padam, dan lingkungan mereka menjadi gelap gulita. Di atas panggung, tamu-tamu di sekitarnya juga menghilang. Tempat yang tadinya ramai menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Ada hawa dingin yang mengerikan di sekitar mereka, dan itu bukan jenis dingin yang dapat dilepaskan oleh pembudidaya elemen. Sebaliknya, itu membuat kulit kepala mereka terasa mati rasa dan jiwa mereka gemetar. Seorang wanita mengenakan gaun pengantin merah dan berkerudung perlahan berjalan mendekat. Jelas sekali hari sudah gelap, tetapi warna merah pakaiannya tetap mencolok. Mereka tidak melihatnya menggerakkan kakinya, tetapi dia mampu bergerak cepat dalam sekejap mata, seolah-olah dia terus-menerus berteleportasi. Saat hantu itu mendekat secara misterius, aura kematian yang menyeramkan menyebar, memenuhi setiap sudut tempat itu. Seluruh tubuh Weisu mulai bergetar, karena ia menyadari bahwa ia tidak dapat bergerak sama sekali. Ekspresi kedua wanita itu juga berubah. Hantu itu tampaknya masih menahan diri cukup lama sebelumnya. Sebelumnya, mungkin ia telah meremehkan lawannya, jadi ia langsung menyingkirkannya sebelum ia sempat menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, sekarang, dia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dia berhenti di tempat yang tidak terlalu dekat dengan mereka, tetapi juga tidak terlalu jauh. Hantu-hantu muncul di sekitar mereka. Mereka samar-samar bisa melihat para penjaga yang dipimpin oleh Zhang Yong perlahan-lahan mengelilingi mereka. Namun, Zuan tetap tenang sepenuhnya. Karena hantu itu datang sendiri, itu akan menghemat banyak waktu baginya. Namun, yang mengejutkannya, hantu itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jingteng. Suaranya keras seperti kuku yang menggores papan tulis saat dia berkata, tinggalkan wanita itu di sini dan aku bisa membiarkan kalian semua pergi. Zuan dan yang lainnya terkejut. Mereka semua menoleh ke arah Jingteng. Mereka tidak menyangka hantu itu akan mengajukan usulan seperti itu. Bab 1757 memecahkan. TKTQ, ekspresi Jingteng menjadi dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya dan terus menonton dalam diam. Dia ingin melihat seperti apa reaksi orang lain. Qiu Honglei menatap hantu itu dan bertanya, mengapa kamu hanya menginginkannya? Mendengar itu, ekspresi Jingteng menjadi semakin dingin. Itu bukan sesuatu yang perlu kalian khawatirkan, kata hantu itu dengan nada menyeramkan. Aku akan membiarkan kalian semua pergi jika kalian meninggalkannya. Jika tidak, kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Qiu Honglei menghela nafas dan berkata, meskipun saranmu cukup menarik, meninggalkan seorang teman bukanlah sesuatu yang akan kami lakukan. Jingteng tercengang. Awalnya, dia mengira hubungan mereka tidak akan sebaik itu karena pertemuan pertama mereka. Dia tidak menyangka wanita ini benar-benar akan membuat pilihan seperti itu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk tanda menghargai ketika mendengarnya. Hantu itu berteriak, kalian mungkin tidak mengerti kesulitan kalian saat ini, tetapi kalian sudah terikat di sini selamanya. Kecuali aku setuju, tidak satu pun dari kalian akan pernah pergi lagi. Benarkah, aku tidak percaya kau punya kekuatan sebesar itu, kata Zuan sambil mencibir. Dia langsung menghunus pedangnya. Keadaan itu dipenuhi dengan energi hantu, dan kabut abu-abu yang tak berujung telah menutupi segala sesuatu di atas mereka, jadi mereka sama sekali tidak dapat melihat langit. Mustahil untuk melihat bintang-bintang di langit. Akan tetapi, sekarang, hampir tampak seolah-olah kelompok itu dapat melihat aliran langit yang cemerlang, menakjubkan dan mempesona, namun penuh dengan bahaya. Ketika berhadapan dengan pedang seperti itu, hantu-hantu di sekitar mereka langsung berubah menjadi debu di tempat itu sebelum mereka sempat bereaksi. Ekspresi Jingteng sedikit berubah, seberapa kuatkah pedang ini. Yang terpenting, sepertinya Zuan baru saja keluar dengan santai. Dan pedang itu tampaknya, kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Zuan berjalan mendekati hantu pengantin wanita. Dia sengaja membiarkan dirinya hidup. Hantu itu ditahan oleh pedangnya dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia berkata dengan tenang, pengalamanmu sungguh tragis, jadi aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kau membiarkan kami pergi, aku akan mengampuni nyawamu. Hantu itu menjawab dengan nada sinis, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Begitu dia mengatakannya, dia meledak secepatnya, jelas mengakhiri hidupnya sendiri. Selama wadah itu tidak hancur, dia akan terlahir kembali. Zuan bereaksi cepat dan mengambil kerudung merahnya. Dilihat dari kekuatan energi hantu di dalam hatinya dan penampakan yang jahat, berapa banyak orang yang telah terluka. Dia tidak lagi menahan diri dan menggunakan sutra asal primordial untuk menghancurkan kerudungnya hingga berkeping-keping. Namun, dia mendongak dan melihat bahwa hidupnya tidak berubah. Dia berkata, sepertinya ini bukan kapalnya. Oleh karena itu, kelompok itu sekali lagi berjalan menuju kediaman belakang, mengikuti jalan setapak menuju kamar pengantin wanita. Namun, hantu itu tidak ada di sana, dia jelas ketakutan. Dia tahu dia bukan tandingan mereka, dan telah memutuskan untuk bersembunyi saja. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. Rumah itu sangat besar, jadi jika dia benar-benar bersembunyi dengan hati-hati, hampir mustahil untuk menemukannya. Tanaman Jing Tengruk merambatkannya untuk mencabut sisir dan mengguntingnya. Namun, dia sama sekali tidak tampak senang ketika berkata, jika dia meninggalkan ini di sini, kemungkinan besar ini bukan wadah yang menahannya. Mungkinkah dia baru saja meninggal dan butuh sedikit waktu sebelum bangkit kembali? Kiyu Honglei bertanya dengan nada menyelidik. Itu juga kemungkinan, kata Jing Teng sambil mengangguk kecil. Kelompok itu dengan cepat menghancurkan kedua benda itu. Namun, energi hantu di sekitarnya masih sangat padat, tidak banyak perubahan. Hantu itu jelas belum benar-benar hancur. Iklan oleh Pub Future, Jing Teng melihat ke arah kamar pengantin. Dia berkata dengan serius, Sayangnya, menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, kamar ini sepertinya berisi formasi khusus. Tidak mudah untuk mengambil apapun darinya. Ini adalah kamar pengantin hantu saat dia masih hidup. Jika dia benar-benar memiliki wadah, kemungkinan besar wadah itu ada di dalamnya. Bukankah itu cukup mudah? Karena kita tidak bisa masuk ke dalamnya, kita akan menghancurkannya sepenuhnya, kata Zuan, lalu mengeluarkan pedang Tae. Cahaya pedang yang cemerlang muncul di depan mata orang lain. Sebuah formasi tampak jelas berkelebat, tetapi tidak sebanding dengan kekuatan pedang. Formasi itu hancur total setelah bertarung hanya sesaat. Ketika mereka melihat hamparan kosong di hadapan mereka, Wei Su menelan ludah dengan susah payah. Ia berkata, Bos, bukankah pedangmu ini terlalu kuat? Setelah pedang itu tersapu, tidak ada sedikitpun puing yang tersisa. Semuanya terhapus sepenuhnya. Seluruh ruangan telah terhapus, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Namun, Zuan berkata dengan tidak senang, tapi hantu itu sepertinya belum menghilang. Dia mendesah dalam hati. Tidak mengherankan Jing Teng telah memberitahunya bahwa hantu di dunia ini sangat sulit dihadapi. Kelompok itu melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka telah kembali ke area depan panggung lagi. Semua ekspresi mereka langsung menjadi sangat tidak menyenangkan. Zuan berkata dengan serius, Aku merasa seolah-olah kita telah mengabaikan sesuatu. Aku telah menghadapi hantu itu secara langsung. Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan konyol seperti itu. Mereka telah membunuh hantu itu beberapa kali. Meskipun sebagian karena sutra asal mula primordialnya memiliki efek yang membatasinya, itu juga karena dia sendiri tidak begitu kuat. Bagaimana mungkin hantu seperti itu memiliki kemampuan untuk melemparkan mereka ke dalam ilusi seperti ini? Zuan teringat kembali bagaimana mereka telah dikirim ke dalam ilusi sehingga dia mendekati hantu itu. Itu tidak masuk akal. Kalau begitu, sepertinya keadaannya mungkin berbeda dari yang terlihat. Kita mungkin tertipu oleh teknik tertentu yang digunakan oleh hantu itu, kata Jing Teng. Teknik, tanya yang lain dengan bingung. Jing Teng menjelaskan, beberapa hantu istimewa mampu melakukan teknik mistis yang jauh melampaui batas kekuatan mereka. Namun, kondisi aktifasi teknik ini sangat ketat dan seringkali memerlukan beberapa alat atau informasi tertentu tentang target untuk mengaktifkannya. Hal istimewa apa yang kita lakukan setelah memasuki istana ini? Tanya Zuan, mungkin karena makanan yang aku makan sebelumnya, Wei Su mulai berbicara, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu yang sebenarnya. Dia berlari ke satu sisi dan mulai muntah lagi. Mungkin karena kita mendengarkan drama itu. Kiyu Hong Lei menyarankan, ada kemungkinan, kata Jing Teng sambil mengangguk. Namun, kami menghancurkan panggung itu, tetapi tetap tidak dapat melepaskan diri dari teknik itu. Kiyu Hong Lei mengerutkan kening saat mendengarnya. Dia terus memikirkan di mana letak masalahnya. Zuan berkata, jika ada hal yang tidak biasa kami lakukan, selain menonton drama, kami melakukan hal lainnya. Apa yang telah kita lakukan? Tanya yang lain sambil menajamkan telinga. Kami memberikan hadiah. Jawab Zuan, ia tidak melanjutkan masuk lebih dalam ke ruang dalam, dan malah menuju gerbang depan. Yang lain terkejut. Benar, saat mereka masuk, kepala pelayan mengirim mereka memberi hadiah, lalu menuliskan nama mereka di daftar. Jika dia manusia, perilaku seperti itu akan sangat normal. Tetapi jika di sini hanya ada hantu, tindakan mereka patut dipertimbangkan kembali. Iklan oleh Pub Future, tetapi kami tidak menggunakan nama asli kami, kata Kiyu Hong Lei dengan bingung. Jing Teng berkata sambil mengerutkan kening, tetapi nama palsu kita semua memiliki satu karakter dari nama asli kita. Mungkin itulah cara mereka berhasil. Zuan agak malu, semua itu salahnya karena memberi contoh yang buruk, jadi semua orang mengikuti. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk. Pintunya sudah tertutup rapat. Kepala pelayan dan beberapa pelayan sedang membawa hadiah, jelas-jelas hendak pergi. Maaf, kenapa kalian keluar? Apa yang mungkin kalian mau pergi? Di luar malam itu sangat berbahaya. Tahu. Tanya Paman Wang, sambil segera mengundang mereka saat melihat mereka. Zuan terkeke dan berkata, Kami tidak akan pergi. Hanya saja kami telah menerima begitu banyak ramah-tamahan sehingga kami merasa kurang memberi meskipun begitu banyak dari kami di sini, jadi kami ingin menambahnya. Ya ampun, kamu terlalu sopan. Karena kamu sudah menjadi tamu kami, mengapa kamu harus menambah lagi? Paman Wang berkata dengan cepat. Zuan mencibir dalam hati. Orang ini tadinya sangat rakus, tetapi sekarang, dia menolak saat kita memberinya lebih. Pasti ada yang aneh di sini. Oleh karena itu, dia tidak membuang waktu dan meremas tangannya, langsung menarik daftar hadiah ke tangannya. Dia melihat nama-nama mereka ada di sana seperti yang diharapkan, tetapi itu bukan kertas biasa. Sebaliknya, itu adalah benda agak istimewa yang terbuat dari logam. Itu memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Berikan padaku, kata Jing Teng, ekspresinya dingin. Dia mengambil daftar itu dari tangannya. Zuan menatapnya dengan bingung. Dia tidak tahu apa maksudnya. Kedua tangan Jing Teng segera bersatu dan dia berseru, yang gagah berani bergabung dalam formasi untuk meraih kemenangan. Enyah lah. Sebuah rune yang dalam muncul di udara. Beberapa naga emas samar-samar muncul, lalu melewati registri. Bahan khusus yang digunakan untuk membuatnya benar-benar menghilang dalam kepulan asap. Tidak kek, teriakan memilukan terdengar dari kegelapan. Yang lain menatap Jing Teng dengan heran. Mereka bahkan bisa merasakan niat membunuhnya saat itu. Hantu itu membuatku menderita kerugian besar. Dia tidak bisa dimaafkan. Jing Teng mendesis dengan gigi terkatuk. Yang lain bingung. Hanya Zuan yang merasakan hawa dingin di lehernya. Banyak arwah yang sudah meninggal dan tembus pandang berhamburan dari rumah bangsawan itu. Mereka mungkin adalah orang-orang yang telah terperangkap dalam waktu yang lama setelah secara tidak sengaja memberikan hadiah. Lingkungan sekitar juga berubah. Kelompok itu melihat sekeliling mereka dan melihat bahwa mereka berada di sebuah bangunan yang hancur. Lentera dan pesta apa yang menghiasi? Mengapa hantu itu tidak keluar untuk menghentikan kita di saat genting ini? Kiyu Honglei bertanya dengan bingung. Itu karena dia terlalu kuat, kata Jing Teng sambil menatap Zuan. Dia teringat penampilan heroiknya saat dia mengacungkan pedang. Hantu itu bertarung melawannya beberapa kali dan tahu dia bukan tandingannya. Jadi dia memutuskan untuk berpura-pura percaya diri. Dia bertarung bahwa kita tidak akan menyadari ada yang salah dengan pendaftaran, tetapi dia kalah. Jadi begitulah, kata Kiyu Honglei, meskipun dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kita harus berhati-hati di masa depan, atau kita mungkin tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti ini di lain waktu. Mereka berhasil menemukan wadah itu, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa mereka akan dapat melakukannya lagi lain kali. Kemampuan hantu seperti itu benar-benar sulit untuk dipertahankan. Karena itu, yang lain mengangguk. Wei Su diam-diam bersumpah bahwa dia pasti tidak akan bisa memakan sesuatu secara acak lagi di masa mendatang. Setelah semua yang terjadi di malam hari, langit sudah mulai memperlihatkan cahaya fajar. Mereka memutuskan untuk tidak beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di suatu kota raja di utara, seorang pangeran yang berpakaian indah buru-buru mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita berpakaian biru keluar. Dia bertanya dengan ekspresi tidak senang, Pangeran, mengapa kau datang mencariku pagi-pagi begini? Meskipun ini bukan pertemuan pertama mereka, ekspresi bingung masih terlihat di mata sang pangeran ketika dia melihat kecantikannya yang memukau. Dia berkata, Nona Chu, kami sudah memiliki beberapa petunjuk mengenai orang-orang yang telah Anda percayakan untuk saya selidiki. Kalau begitu, aku akan merepotkan pangeran matahari terbakar, kata wanita berpakaian biru itu. Ekspresi dinginnya akhirnya menunjukkan sedikit kebahagiaan. Dia bertanya, Di mana mereka sekarang? Bukan orang lain adalah Cucu Yan. Sebelumnya, saat memasuki ruang bawah tanah rahasia sekte Tao, mereka menemukan bahwa ruang bawah tanah itu sama sekali berbeda dari ruang bawah tanah yang tercatat di sekte mereka. Mereka membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk menyelesaikan misi yang diberikan. Meski begitu, mereka telah memperoleh banyak manfaat. Akhirnya, mereka berkumpul di tempat pertemuan yang telah disepakati, di mana mereka menunggu untuk pergi. Namun, siapa yang mengira bahwa mereka sesungguhnya tidak bisa pergi? Mereka telah mencoba memikirkan segala macam cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, seberkas cahaya putih terbang melintasi cakrawala, dan sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di dunia, menghisap mereka semua. Ketika dia terbangun lagi, dia mendapati dirinya berada di dunia ini, yang lainnya sudah pergi tanpa jejak. Jadi, dia menghabiskan waktu untuk mencari teman-temannya. Yang lainnya adalah satu hal, tetapi Pei Mian Man adalah teman baiknya, dan mereka juga memiliki hubungan yang dingin. Dia tentu tidak ingin sesuatu terjadi pada Pei Mian Man, atau dia harus menjelaskan semuanya kepada Ah Su. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa dunia ini bahkan lebih kacau daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Menemukan teman dekatnya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya melewati sebuah lembah dan secara kebetulan menyelamatkan beberapa orang yang diserang bandit. Pemimpin kelompok itu sebenarnya adalah Pangeran Matahari Terbakar dari negara tetangga. Meskipun jauh dari dinasti Zhou Agong, negara itu tetap menjadi salah satu negara terkuat di sekitarnya. Sementara itu, Pangeran Matahari Terbakar adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mewarisi tahta. Para bandit, itu bukanlah penjahat biasa, melainkan prajurit elit yang bersumpah mati milik saingannya. Ketika Cucuyan datang menolongnya, Pangeran Matahari Terbakar mengira bahwa Cucuyan adalah Dewi dari surga. Dia ingin membalas kebaikannya, jadi dia mengundangnya kembali ke ibu kota sebagai ucapan terima kasih. Cucuyan awalnya berencana untuk menolaknya, tetapi dia mempertimbangkannya kembali setelah menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu banyak tentang dunia ini. Jika dia mendapat bantuan dari suatu negara, akan menjadi jauh lebih mudah untuk menemukan teman-temannya. Karena itu, dia setuju. Akan tetapi, pujian Sang Pangeran sejak saat itu telah membuatnya sangat kesal. Terlebih lagi, Sang Pangeran tidak pernah memberikan informasi yang berguna, jadi dia sudah memutuskan untuk pergi hari ini. Saya belum dapat menemukan lokasi teman-teman wanita itu, kata Pangeran Matahari Terbakar. Namun, ketika dia melihat ekspresi wanita itu menjadi dingin, dia segera menambahkan, namun, sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini. Sebuah makam besar muncul di tepi sungai Zi, dan dikabarkan bahwa makam itu adalah tempat di mana penguasa abadi Baopo naik ke keabadian. Ada banyak harta karun yang tersimpan di sana, dan bahkan Baopo Zi miliknya, yang berisi semua pengetahuannya, kemungkinan besar juga ada di sana. Mungkin ada kesempatan untuk naik ke keabadian. Kenakan abadi, gumam cucuyan, tetapi menahan diri untuk tidak berkomentar lebih lanjut. Di dunia sebelumnya, banyak orang ingin mencapai peningkatan abadi, namun pada akhirnya, semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Dia bertanya, Apakah ini ada hubungannya dengan teman-temanku? Pangeran Matahari Terik segera menjawab, Tentu saja, setiap orang yang kuat sedang menuju sungai Zi untuk mencari jalan masuk ke makam besar itu dan mencari kesempatan abadi. Semua teman wanita itu juga orang kuat, jadi mereka pasti tertarik juga. Daripada memancing jarum di laut, mungkin lebih baik pergi saja ke sungai Zi. Aku yakin kau akan bisa bertemu kembali dengan mereka di sana. Cucuyan mengangguk dalam hati ketika mendengarnya dan berkata, Terima kasih atas informasinya, Tuan Muda. Saya akan segera berangkat ke sungai Zi. Pangeran Matahari Terik berkata sambil tersenyum, Nona tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatur segalanya. Aku akan menemani Nona ke sungai Zi. Cucuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas niat baikmu, Pangeran, tetapi akhir-akhir ini aku sudah banyak merepotkanmu. Aku tidak ingin menunda urusan pentingmu lebih lama lagi. Lagi pula, aku sudah terbiasa bepergian sendiri dan tidak terbiasa bersama orang lain. Meski suaranya lembut, penolakannya tegas. Iklan oleh Pab Future, Pangeran Matahari Terik tercengang. Dia memaksakan senyum dan berkata, Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Nona Chu lagi. Semoga perjalananmu lancar. Terima kasih, Tuan Muda, kata Cucuyan. Dia mengangguk sedikit, lalu bergegas pergi. Dia memang sudah berencana untuk pergi hari ini, dan dia tidak membawa barang bawaan apapun. Saat Pangeran Matahari Terik memperhatikan kepergiannya, senyum cemerlang yang baru saja ada di wajahnya menghilang tanpa jejak. Pelayannya di samping berkata dengan marah, Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Pangeran, wanita mana yang tidak bisa kau dapatkan. Namun, meskipun kamu sangat peduli padanya, dia malah berpura-pura seperti itu. Tamparan, yang didapatnya sebagai respon adalah cetakan tangan berwarna merah terang pada wajahnya. Pangeran Matahari Terik berkata dengan dingin, Berikan aku kritik yang membangun, atau jangan katakan omong kosong yang tidak masuk akal seperti itu. Pelayan itu langsung mengiakannya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, ketika pelayan lain melihat itu, dia tersenyum gembira dan berkata, Pangeran, sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menggerakkan hati seorang wanita. Nonacu ini berbeda dari wanita-wanita lain milik pangeran yang terhormat. Dia sendiri cukup kuat dan tidak perlu bergantung pada orang lain, jadi metode pangeran sebelumnya tidak berguna. Pangeran Matahari Terik menganggup dengan simpati yang mendalam dan berkata, Lanjutkan, bawahannya yang kedua menatap pelayan lainnya yang tercengang dan berkata, Itulah sebabnya kita harus menghancurkan harga dirinya dan sumber kepercayaan dirinya terlebih dahulu. Jadi maksudmu, Pangeran Matahari Terbakar mulai berbicara, matanya berbinar. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi tak lama kemudian dan melanjutkan, Kultivasi Nonacu sangat tinggi. Tidak akan semudah itu menghadapinya. Kita harus menggunakan ahli terkuat di kota kita. Namun, jika kita ketahuan, itu akan dengan mudah mengakibatkan situasi. Berbalik melawan kita, mata pelayan itu membelalak. Ia berpikir, bukankah sudah cukup jika kau mendapatkan tubuhnya? Jika kau menginginkan perasaannya, kau harus menggerakkan hatinya. Tentu saja, dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang dan hanya bisa berkata, Kita bisa memilih untuk tidak menggunakan orang-orang kita. Makam besar Sungai ZI akan segera muncul, Jadi pasti akan ada berbagai macam orang kuat berkumpul di sana. Nonacu itu cantik dan berpenampilan heroik, Jadi pasti akan ada banyak orang kuat yang tertarik padanya. Kedua tinjunya hanya bisa melakukan sedikit hal dan dia akan segera dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Jika pangeran datang untuk menyelamatkannya pada waktu yang tepat dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan, Bukankah semuanya akan berjalan dengan sempurna? Pangeran matahari terik segera menjadi jauh lebih gembira. Ia berkata, Zu kecil, lumayan. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa kau pintar sebelumnya? Setidaknya kau jauh lebih baik daripada sa kecil. Iklan oleh Pub Future, Semua ini berkat kultivasi yang cermat dari sang pangeran yang terhormat, Kata pelayan bermarga Zu, Menatap Little Sa dengan bangga. Little Sa hanya bisa merajuk dalam diam. Sementara itu, Kelompok Zuan melanjutkan perjalanan mereka ke Sungai Si. Mereka bertemu dengan berbagai macam hantu dan monster di sepanjang jalan, Tetapi pedang Zuan tak terhentikan, Dan Kiyuhong Lei adalah seorang kultifator kuat yang setara dengan murid-murid perwakilan Sekte Tao. Meskipun kultifasi Wei susu sedikit lebih rendah, Fakta bahwa ia mampu bertahan hidup di dunia prajurit selama bertahun-tahun Berarti ia juga memiliki beberapa keterampilan unik. Selain itu, Jing Teng adalah iblis, Dan ia bahkan memiliki beberapa teknik unik dan misterius. Dengan koordinasi mereka, Meskipun mereka menghadapi beberapa lawan yang sulit, Mereka masih berhasil mengatasi semuanya. Aku merasa ada yang tidak beres, Kata Kiyuhong Lei saat mereka mengalahkan monster lainnya. Bukankah kita bertemu terlalu banyak hantu di sepanjang jalan? Hari pertama, kita mampu menempuh jarak 2000 mil, Namun sekarang, kita bahkan tidak dapat menempuh jarak 500 mil dalam sehari. Ekspresi Jing Teng menjadi tidak wajar. Dia berkata, Sudah ku bilang kalau ada monster di mana-mana. Tidaklah aneh kalau ada begitu banyak monster. Benarkah? Aku bahkan menemukan beberapa kultifator untuk diajak bicara kemarin di kota itu, Dan mereka mengatakan kepadaku bahwa meskipun berbahaya untuk bepergian Dan mereka juga bertemu beberapa hantu, Itu jauh dari apa yang telah kita alami. Wei Su berkata sambil terkekeh, Kilatan tajam berkedip di matanya. Setelah bepergian bersama, Dia telah berhasil mengembangkan tingkat kekebalan tertentu terhadap kecantikan Jing Teng, Dan mampu berpikir dengan benar lagi. Zuan berputar mengelilingi Jing Teng dan berkata, Hantu pengantin yang kita temui itu mengatakan dia menginginkanmu. Saat itu, kamu mengatakan bahwa mungkin dia menginginkan tubuhmu dan ingin menyerap kekuatan iblismu, Lalu dia akan menggunakan tubuhmu untuk menipu lebih banyak orang. Aku percaya apa yang kamu katakan saat itu. Namun sejak saat itu, Semakin banyak hantu yang datang kepadamu, Seolah-olah kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan ini kepada kami dengan baik? Saat melihat ketiga orang itu nampak mengelilinginya, Jing Teng tampak ragu-ragu. Kiyu Honglei berkata sambil mengerutkan kening, Kami telah memperlakukanmu sebagai kawan kami selama ini, Namun kamu dengan sengaja menyembunyikan hal-hal seperti ini dari kami, Dan hidup kami hampir terancam karenanya. Bagaimana mungkin kami tidak merasa sedikit kecewa? Weisu mengangguk saat mendengarnya. Saat memikirkan hal-hal yang harus dilaluinya akhir-akhir ini, Ia merasa ingin menangis. Tepat saat itu, Zuan berkata, Coba ceritakan kepada kami jika ada masalah yang sedang kamu alami. Setelah apa yang telah kami lalui, Saya yakin kamu sudah memahami karakter kami. Kamu seharusnya sudah tahu apakah kami layak dipercaya atau tidak. Jing Teng menatapnya dengan jengkel, Orang ini sudah memanfaatkanku, Tapi dia masih saja bersikap seperti korban. Namun pada akhirnya, Dia berkata, Mereka mungkin mengincar penguasa abadi bawah pu. Penguasa abadi bawah pu, Ulang yang lain, Tercengang. Nama itu asing bagi mereka. Meskipun sebuah makam besar telah muncul di dekat sungai Zee dan semua orang di seluruh dunia tampaknya telah mendengarnya, Pada kenyataannya, Berita tersebut dibatasi melalui berbagai cara. Hanya kekuatan yang paling berpengaruh dan paling kuat di dunia ini yang mengetahui kebenarannya. Sungguh sulit bagi orang-orang seperti mereka yang baru saja memasuki dunia ini untuk mengetahuinya. Dahulu kala, jalan menuju keabadian telah terputus. Bertahun-tahun telah berlalu sejak seseorang mampu mencapai keabadian. Namun, beberapa abad yang lalu, sebenarnya ada seseorang yang berhasil. Dia adalah penguasa abadi bawah pu, Jing Teng menjelaskan. Wei Su mengangkat tangannya dan bertanya, Apa hubungannya denganmu? Jing Teng melihat kearah tertentu. Dia memiliki ekspresi sedih saat berkata, Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa sangat sulit bagi tanaman untuk mendapatkan kecerdasan. Mereka mesti menyerap hakikat dunia dalam jangka waktu yang sangat lama, atau mereka mesti menerima kesempatan pencerahan lewat pertemuan dengan orang lain. Dalam kasusku, yang terakhir, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, Saat ini, tidak lain adalah penguasa abadi bawah pu yang memberiku pencerahan. Bab 1759, Musuh Penguasa abadi bawah pu adalah orang yang mengubahmu. Tanya yang lain, Mereka mulai memandang Jing Teng secara berbeda sekarang. Dia telah dianugerai oleh seorang yang abadi. Dia mungkin satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang pernah berhubungan dengan penguasa abadi bawah pu. Tidak heran banyak orang ingin mendapatkannya. Siapa nama penguasa abadi bawah pu? Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia telah mendengar beberapa legenda yang berhubungan dengan orang akhir-akhir ini, Tetapi banyak di antaranya yang tampaknya terlalu tidak masuk akal, Jadi dia menganggapnya sebagai rumor yang tidak mendasar. Sekarang setelah dia tahu ada seseorang yang berhubungan dekat dengannya, Dia tentu harus mencari tahu kebenarannya. Jing Teng menjelaskan, Penguasa abadi bawah pu adalah seorang penganut tau yang hidup menyendiri. Ada banyak golongan di antara para penganut tau di dunia ini, Dan masing-masing mencari jalan yang berbeda. Ada beberapa yang berfokus pada pengembangan diri, Baik di dalam maupun di luar diri, Dan ada yang ahli dalam mantra dan ritual. Ada pula yang ahli dalam formasi, Pil pembersih, Atau ramalan. Setiap topik tersebut penuh dengan kedalaman. Banyak jenius tidak dapat sepenuhnya menguasai satu aspek bahkan setelah menguasainya sepanjang hidup mereka. Namun, Penguasa abadi mampu mencapai puncak yang luar biasa di setiap bidang. Setiap bidang, Ulang tahun yang lain, Mereka sekarang benar-benar terkejut. Mereka sendiri cukup berbakat dalam pelatihan, Jadi mereka secara alami memahami bahwa semakin jauh seseorang menjalani perjalanan pelatihannya, Semakin sulit pula hal itu. Seringkali, Untuk sebagian kecil saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, Bahkan seseorang yang penuh bakat seperti penyanyi anugerah, Yang dikenal publik sebagai orang paling berbakat di dunia, Tidak lain adalah Zauhan. Banyak orang sesungguhnya merasa sedikit menyesal atas pilihannya. Jika Sang Ratu Anugerah tidak membiarkan dirinya terganggu dan, Hanya fokus pada pelatihannya, Mungkin prestasinya akan lebih tinggi daripada Zauhan. Dilihat dari itu, Mudah untuk melihat bahwa luas dan tinggi seringkali saling eksklusif. Jika seseorang benar-benar mencapai level tertinggi di setiap domain, Betapa mengejutkannya itu. Benar, Dia menguasai semua sains, Dan dia mencapai posisi nomor satu di setiap bidang, Kata Jing Teng, Ekspresinya penuh kekaguman saat dia berbicara tentang masa lalu. Dia jelas sangat menghormati penguasa abadi Baopo. Yang lainnya terdiam, Mereka perlahan-lahan mencerna informasi yang mengejutkan itu. Setelah terdiam sesaat, Kiyuhonglei pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Lalu apakah penguasa abadi Baopo benar-benar mencapai kenaikan abadi? Jing Teng mengangguk dan berkata, Benar sekali, Dia memang mencapai peningkatan abadi. Semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri saat itu. Sayangnya, Setelah dia naik, Kita tidak pernah melihatnya lagi. Bukankah jalan menuju keabadian sudah terputus? Tanya Zuan dengan bingung. Sebelumnya, Ketika dia berada di dalam ruang bawah tanah rahasia makam Kekaisaran Ras Iblis, Dia secara pribadi menyaksikan jalan menuju keabadian dihancurkan. Dunia ini juga telah mengalami jalan keabadian yang terputus di zaman kuno. Mengapa seseorang masih bisa naik? Itulah yang ingin diketahui oleh setiap kultifator di seluruh dunia, Kata Jing Teng sambil mendesah. Ada sedikit ekspresi sedih di wajahnya, Seolah-olah dia mengingat sesuatu yang menyakitkan. Itulah sebabnya semua orang di seluruh dunia mencarimu. Tanya Zuan, Dia akhirnya mengerti mengapa mereka terus-menerus bertemu monster selama beberapa hari terakhir. Dia merasa seolah-olah tubuh wanita ini bahkan lebih menggoda daripada tubuh Xuanzang dari perjalanan ke barat. Tidak heran dia tidak berani meninggalkan wilayahnya, Dan bahkan meminta mereka untuk menjaganya. Jing Teng mengangguk dan berkata dengan dingin, Jadi, sekarang setelah kau tahu kebenarannya, kau dapat memilih untuk pergi dan mengabaikanku. Itu tidak akan dianggap melanggar perjanjian. Zuan menjawab sambil tersenyum, Kami bukan tipe orang yang meninggalkan rekan kami. Benar sekali, Kiyuhong Lei menambahkan sambil mengangguk. Meskipun aku dari sekte iblis, Orang-orang sekte iblis juga menghargai kesetiaan. Kami tidak sedangkal mereka yang memamerkan identitas mereka sebagai sekte yang saleh. Wei Su ingin mengatakan beberapa kata yang penuh semangat dan elegan, Tetapi sayangnya, dia kurang berbakat dalam sastra. Karena tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan cara lain, Pada akhirnya, dia hanya berkata, Aku juga. Saat melihat ekspresi tulus mereka, Hati Jing Teng yang sedingin es terasa sedikit lebih hangat. Iklan oleh Pub Future, Zuan berkata, Saat ini, musuh bersembunyi di kegelapan, Sementara kita berada di tempat terbuka. Saya pikir akan lebih baik jika Anda memberi kami gambaran tentang siapa musuh utama kami. Jika tidak, kami mungkin akan lengah nanti. Melihat keadaannya saat ini, Jing Teng tidak menyembunyikan apapun lagi, Dan berkata, Musuh utama tentu saja adalah Raja Hantu. Dia menginginkan metode abadi penguasa abadi bawapu. Itulah sebabnya dia ingin melakukan apapun untuk mendapatkanku. Kiyu Honglei tertegun, Lalu bertanya, Kamu punya metode keabadian penguasa abadi bawapu? Tentu saja tidak. Aku tidak lebih dari sekadar pohon rambat, Namun kebetulan akulah satu-satunya yang pernah berhubungan dengan penguasa abadi. Raja Hantu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan apapun, Jelas Jing Teng. Yang lain menganggap itu masuk akal. Jika mereka ada di tempatnya, Mereka pasti akan mencurigainya juga. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Apakah peribahasa yang kau ucapkan itu juga merupakan keterampilan dari penguasa abadi? Baopu, Jing Teng menganggup dan berkata, Ketika penguasa abadi melihat wujud manusiaku, Dia memberikan beberapa trik kecil kepadaku untuk melindungi diriku sendiri. Kiyu Honglei dan Wei Su berpikir dalam hati, Kamu sangat cantik, Jadi kamu pasti membutuhkan keterampilan demi keselamatanmu sendiri. Sementara itu, Zuan berpikir dalam hati, Peribahasa itu jelas bukan sekadar tipuan kecil. Namun, Jika dia tidak ingin membicarakannya, Dia juga tidak akan terus mendesaknya. Sebaliknya, Dia bertanya, Seberapa kuat raja hantu itu? Jing Teng menjawab, Sangat kuat, Lebih kuat dari kita semua jika digabungkan. Semua orang di dunia ini percaya bahwa Dialah yang paling dekat untuk menjadi abadi. Suasana hati langsung menjadi berat. Dia telah melihat kekuatan Zuan Dan sekarang memahami kekuatannya lebih baik dari sebelumnya. Namun, Dia tetap sampai pada kesimpulan itu. Mudah dibayangkan betapa kuatnya raja hantu itu. Bahkan hantu pun bisa mencapai keabadian. Wei Su bertanya dengan kaget. Semua hal di dunia ini memiliki peluang untuk naik ke alam abadi. Mengapa hantu bisa berbeda? Jawab Jing Teng. Kemudian, Zuan bertanya padanya tentang keterampilan hebat apa yang dimiliki raja hantu. Sayangnya, Jing Teng belum pernah bertarung melawannya Dan juga tidak tahu apapun tentang itu. Satu-satunya hal yang kuyakinkan adalah Dengan munculnya makam besar di tepi sungai Si Yang juga merupakan gua kultivasi Yang digunakan oleh penguasa abadi Baopo Raja hantu pasti tidak akan melepaskan sesuatu seperti itu. Namun, Segel yang ditinggalkan oleh penguasa abadi Baopo Sangat luar biasa Dan raja hantu seharusnya tidak dapat menembusnya Untuk beberapa waktu, Kata Jing Teng. Makam besar, Kiyu Honglei bertanya dengan bingung. Mengapa penguasa abadi Baopo Memiliki makam jika dia naik tahta? Aku juga tidak tahu. Ada rumor yang mengatakan bahwa Tubuhnya yang sudah meninggal tergeletak di sana. Ada juga yang mengatakan bahwa Makam besar itu ditinggalkan oleh seorang dewa kuno lainnya. Dan justru karena penguasa abadi Baopo Memperoleh warisan mereka, Dia dapat naik ke surga, Kata Jing Teng sambil mendesah. Aku hanyalah pohon anggur, Jadi bagaimana mungkin aku tahu hal-hal itu Tentang penguasa abadi Baopo? Lalu apakah kita akan bertemu dengan kekasihmu kali ini? Zuan tiba-tiba bertanya. Iklan oleh Pub Future, Ekspresi Jing Teng langsung berubah dingin. Dia bertanya, Mengapa itu membuatmu khawatir? Seseorang yang bahkan kau sukai pastilah luar biasa. Sekarang makam itu telah muncul sekali lagi, Dia mungkin akan muncul. Karena dia telah menyakitimu di masa lalu, Jika dia melihatmu lagi, Dia mungkin akan tetap menjadi musuh. Kita mungkin harus bertarung saat itu. Itulah mengapa akan lebih baik untuk mengetahui lebih banyak tentangnya, Jadi kita tidak langsung memulai dengan kerugian, Kata Zuan dengan tenang. Jing Teng menatapnya dengan saksama untuk mencoba mencari tahu apakah dia tulus, Atau karena hal lain. Setelah beberapa saat, Dia berkata, Namanya Sang Ao. Di masa lalu, Dia adalah pangeran dari klan kaya. Saat itu, Dia memiliki sifat yang riang dan menyendiri, Tetapi setelah apa yang terjadi padaku, Kepribadiannya berubah drastis. Ku dengar dia menghabiskan waktu lama untuk mendirikan serikat petualang. Persekutuan petualang diciptakan oleh orangmu. Seru Weisoo, Terkejut. Mereka telah menghabiskan waktu di dunia ini, Dan tentu saja tahu tentang Adventurer's Guild yang selalu ada. Itu adalah jaringan para ahli dunia yang membantu guild menyelesaikan berbagai misi. Para kultifator sendiri juga dapat mengeluarkan misi mereka sendiri melalui Adventurer's Guild, Itulah sebabnya keberadaannya sangat disambut baik. Bahkan individu yang paling kuat di dunia ini sering memiliki hubungan baik dengan Adventurer's Guild. Bagaimanapun, itu adalah platform perantara yang berguna. Bos dari guild petualang selalu misterius. Ada banyak legenda tentangnya. Beberapa mengatakan dia memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan seluruh bangsa, Sementara yang lain mengatakan dia memiliki kekuatan yang tak terduga. Beberapa menduga bahwa dia kejam dan tidak berperasaan. Tak seorang pun di kelompok Zuan yang menduga bahwa orang legendaris itu adalah mantan Jingteng. Apa maksudmu, kawan? Kita berdua hanya berpacaran dengan batasan. Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Bentak Jingteng sambil melotot ke arahnya. Leher Weisu menyusut ke belakang. Namun, Kiyuhong Lei agak curiga. Dia hanya merasa bahwa wanita ini mengarahkan kata-kata itu kepada seseorang. Seberapa kuat dia, Zuan bertanya sambil batuk ringan. Dulu, saat kita bertemu, dia terlalu lemah untuk mengikat ayam, jawab Jingteng. Dulu, Zuan mengulangi, memperhatikan kata-katanya dengan saksama. Lalu bagaimana dengan sekarang? Aku tidak tahu, jawab Jingteng. Setelah kejadian waktu itu, dia mendapatkan pil iblisku. Ditambah dengan kekuatan gil petualang selama bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak harta yang telah dia kumpulkan. Sulit untuk mengukur kekuatannya. Itu belum memperhitungkan fakta bahwa jumlah ahli yang dapat dia mobilisasi melalui gil petualang tidak terhitung banyaknya. Zuan berkata sambil mendesah, aku tidak menyangka mantan lelakimu begitu tangguh. Ekspresi Jingteng menjadi gelap dan dia membentak, sudah ku bilang dia bukan lelakiku atau semacamnya. Anda telah berhasil menipu Jingteng untuk plus dua 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 plus dua 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 plus dua dua dua. Zuan tercengang, kenapa kamu tiba-tiba marah? Kiyuhonglei berkata, aku ingat kamu sepertinya punya musuh lain. Orang itulah yang memengaruhi ma'em, hubunganmu dengan pria itu, benar. Benar sekali, jawab Jingteng. Ada sedikit niat membunuh yang terpancar dari matanya. Dia tidak lain adalah master sekte dari sekte langit surgawi, Sun En. Sekte Cakrawala Ilahi, ulang yang lain dengan heran. Mereka pernah mendengar nama sekte itu selama perjalanan mereka. Karena ada hantu yang berkeliaran di seluruh dunia, masih ada beberapa sekte yang mempraktikkan pengusiran setan. Di antara mereka, sekte langit surgawi adalah yang memiliki reputasi terbesar. Namun, dikabarkan bahwa pemimpin sekte mereka telah menghilang selama bertahun-tahun, sehingga sekte tersebut berada di ambang kehancuran. Mereka tidak pernah menduga bahwa pria itu adalah musuh Jingteng. Bab 1760, Rune dan Catatan. Sampai batas tertentu, orang-orang ini memang merupakan pria paling menakjubkan di dunia ini, tetapi mereka semua memiliki kerabat dengan Jingteng. Zuan merasakan sakit kepala luar biasa ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi. Tetapi ku dengar bahwa Master Sekte Langit Surgawi telah menghilang selama bertahun-tahun, dan para petinggi sekte telah kehilangan posisi Master Sekte dengan sengit. Namun, mereka masih belum mencapai keputusan, kata Zuan. Dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk lebih memahami dunia ini untuk menemukan Yun Jianyu, Yan Suehen, dan yang lainnya. Sebagai salah satu sekte Tau terbesar di dunia ini, Sekte Langit Surgawi secara alami peduli dengan keabadian. Alasan sebenarnya dia mengganggu hubunganku dengan Zhang Ao bukanlah apa yang disebut pengusiran setan, tetapi karena dia ingin mendapatkan rahasia penguasa abadi Baopu dariku, kata Jingteng Dingin. Akhirnya, dia memang mendapatkan beberapa keuntungan. Selain itu, dia sudah menjadi salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Ketika dia melangkah lebih jauh, dia bahkan mulai menghadapi kesengsaraan. Menghadapi kesengsaraan, Zuan dan yang lainnya mengulanginya dengan heran. Menghadapi kesengsaraan katedral adalah sesuatu yang berasal dari legenda. Seringkali merupakan sesuatu yang harus dialami seseorang untuk mencapai keabadian. Bahkan dengan melatih Zhao Han, mungkin karena hukum dunia atau alasan lainnya, dia masih belum mampu mengambil langkah terakhirnya. Itu berarti dia tidak mampu menghadapi kesengsaraan. Jingteng berkata sambil mencibir, jalan menuju keabadian di dunia ini terputus di zaman kuno, bagaimana kesengsaraan bisa dihadapi dengan mudah. Tentu saja, dia melepaskan petir keserakahan hingga tewas. Dia jatuh ke laut dan menghilang tanpa jejak. Sekte Langit Surgawi tidak tahu tentang itu dan hanya percaya bahwa dia hilang. Mereka juga tidak dapat menemukan tiga catatan yang dia simpan, dan tidak ada di antara mereka yang bersedia tunduk kepada yang lain dan membiarkan orang lain menjadi Master Sekte. Karena itu, itulah mengapa mereka belum memilih Master Sekte baru bahkan setelah sekian lama. Catatan, Kiyu Honglei bertanya dengan bingung. Jingteng menjelaskan, orang-orang di dunia sering memperlakukan rune dan catatan sebagai hal yang sama, tetapi sebenarnya keduanya adalah objek yang sama sekali berbeda. Rune seperti rune perang digunakan untuk memanggil kekuatan Athena. Zuan bertanya dengan heran, apakah ada pasukan surgawi di dunia ini? Jingteng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seorang pun tahu pasti apakah itu benar-benar pasukan istana, tetapi begitulah orang-orang memutuskan untuk memanggil mereka. Di masa lalu, penguasa abadi Baopo pernah menyebutkan bahwa pasukan benteng itu lebih dekat dengan perwujudan beberapa hukum dunia ini. Dia melanjutkan, dan catatan tersebut merupakan bukti identitas seseorang yang dibutuhkan untuk menggunakan rune tersebut. Hanya mereka yang memiliki catatan yang cocok yang diizinkan untuk menggunakan rune yang tepat. Kalau tidak, bukankah orang biasa yang tidak memiliki keterampilan dapat menggunakan kekuatan luar biasa hanya dengan menyalin gambar? Bukankah itu akan menjadi kekacauan yang mutlak? Selain itu, Sun En memiliki tiga catatan terkuat yang diwariskan dari para leluhur sekte langit surgawi. Sampai taraf tertentu, catatan-catatan itu berfungsi sebagai bukti bahwa dia adalah master sekte langit surgawi. Begitulah yang terjadi, kata Zuan dan Qiyu Honglei sambil bertukar pandangan. Rune di dunia mereka nampaknya sedikit berbeda dari rune di dunia ini. Mereka telah melihat Xie Daoyun dan Yan Suhen menggunakan beberapa rune, tetapi rune tersebut biasanya digunakan dalam formasi dan bukan untuk memanggil kekuatan desjendan. Mereka juga belum pernah mendengar tentang perlunya semacam catatan. Singkatnya, Sun En sudah mati, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Kita hanya perlu berhati-hati terhadap Raja Hantu dan Zhang Ao, kata Jing Teng. Lihat dari apa yang kau katakan, apakah kau berencana untuk melakukan perjalanan mengelilingi makam besar? Qiyu Honglei bertanya sambil mengerutkan kening. Iklan oleh Pub Future, benar sekali, saat itu, tubuhku dimakamkan di suatu tempat di makam besar, kata Jing Teng, merasa sedikit sedih saat berbicara tentang masa lalunya. Dia sangat cantik pada awalnya, jadi sekarang, dia bahkan lebih menyedihkan. Qiyu Honglei mendesah kagum dalam hati. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Zuan. Ah, Zuan, ku rasa kita harus mencoba peruntungan kita di makam besar itu. Saya yakin bahkan jika Tuan tidak dapat menemukan kita, dia pasti ingin mencari-cari di tempat seperti itu. Zuan mengangguk dan berkata, Benar, berdasarkan pengalamanku di ruang bawah tanah rahasia, selalu diperlukan untuk menghadapi situasi khusus agar bisa keluar. Tampaknya makam besar itu seharusnya menjadi area kunci. Karena Jing Teng dan penguasa abadi Baopo memiliki hubungan darah, membawa kita bersama mungkin bisa menyelesaikan beberapa masalah. Qiyu Honglei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jing Teng sambil tersenyum, dan berkata, Maaf, dia sangat cantik, jadi mana mungkin dia bisa menolak bantuannya. Tidak ada alasan untuk begitu banyak alasan. Zuan terdiam, ayolah, saya jelas-jelas hanya membuat keputusan rasional di sini. Dengan demikian, kelompok itu segera mengambil keputusan untuk terus mengawal Jing Teng menuju Sungai Si. Dia berjanji untuk memberikan mereka informasi yang diperlukan juga. Di halaman yang basah, berdiri sebuah sumur tua berwarna hitam pekat. Helayan rambut panjang yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari lubang sumur. Jika orang biasa melihatnya, mungkin mereka akan pingsan karena takut. Namun, rambut itu tampaknya telah menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan. Rambut itu mulai gemetar saat mencoba melarikan diri karena khawatir. Namun, sesaat kemudian, jejak embun beku muncul di mulut sumur. Segera setelah itu, embun beku merayap di sepanjang rambut panjang itu dengan kecepatan yang terlihat. Tak lama kemudian, semua rambut itu membeku. Seberkas cahaya pedang berkelebat di udara, dan patung beku itu hancur total. Rambutnya tampak tidak ada lagi di dunia ini. Kemudian, sosok ramping dan cantik dengan pedang panjang di tangan dengan anggun melompat keluar dari sumur. Rambutnya yang panjang berkibar di udara, pakaiannya yang putih seputih salju. Tepuk-tepuk-tepuk gelombang, tepuk tangan meriah memenuhi udara. Seorang pria parubaya berpakaian seragam gilt petualang berjalan mendekat dari dekat dan berkata, Ku dengar ada anggota baru yang tangguh yang baru saja bergabung dengan gilt dan berhadapan dengan delapan belas roh jahat yang merepotkan. Sekarang, ku lihat kau memang berbeda dari yang lain. Ia berhenti sejenak, dan raut terkejut melintas di matanya saat ia melanjutkan, dan kau juga sangat cantik. Wanita berpakaian putih itu tentu saja yang suehen. Dia menatap pria itu dengan acuh tak acuh, dan tatapannya beralih ke simbol khusus di pakaiannya. Semua anggota staff gilt petualang memiliki simbol seperti itu untuk menandai status dan pangkat mereka. Orang ini memiliki pangkat lebih tinggi daripada anggota staff lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanyanya, pujian pria itu tidak membuatnya merasa apapun. Dia memang selalu bersikap acuh tak acuh. Mungkin hanya di depan orang itu dia akan tampak sedikit lebih emosional. Pria itu tidak menyangka wanita itu akan bersikap sedingin itu. Namun, saat ia mengingat bahwa informasi yang diterimanya menyebutkan hal itu, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia berkata, Perkenalkan diri saya, saya adalah manajer gilt petualang di wilayah ini, Zhang Jiu. Kali ini saya memiliki misi tingkat tinggi untuk Anda. Aku tidak tertarik, kata Yan Suhen sambil berbalik hendak pergi. Alasan dia datang ke gilt petualang adalah untuk mencari tahu keberadaan Zuan dan yang lainnya. Dia tidak benar-benar berencana untuk bekerja untuk orang-orang ini selamanya. Iklan oleh PubFuture, Zhang Jiu tertegun, tetapi dia bereaksi cepat dan berkata, Ini adalah misi yang ditugaskan langsung oleh ketua serikat kami. Dia memanggil petualang paling tangguh dari berbagai daerah. Saya mendengar bahwa petualang tingkat tinggi dapat menggunakan jaringan informasi serikat petualang sesuka hati. Jadi setelah misi ini, kalian tidak perlu melakukan segala macam pekerjaan sambilan dengan susah payah. Setelah jeda, dia menambahkan, selain itu, menurut sistem promosi serikat petualang, tidak peduli berapa banyak misi yang kalian selesaikan, kalian harus melalui periode evaluasi yang panjang. Hampir mustahil untuk mencapai peringkat tinggi tanpa menghabiskan waktu setidaknya beberapa tahun. Misi yang baru saja dikeluarkan oleh ketua serikat adalah kesempatan yang sangat langka. Oh, misi macam apa ini? Yan Suehen, bertanya, akhirnya berbalik. Tujuanku adalah untuk menjelajahi makam besar yang muncul di tepi sungai Xi bersama Presiden. Pada saat yang sama, kamu perlu menangkap seorang wanita bernama Jing Teng, kata Zhang Jiu, berharap dia akan menanyakan lebih banyak detail. Namun, Yan Suehen mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan menerima misi ini. Hubungi aku melalui serikat petualang setempat saat waktunya berangkat. Ketika melihatnya pergi, Zhang Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ia berkata, wanita ini sungguh luar biasa, dan ia adalah manusia yang murni dan jujur. Jika orang yang ditemui Tuan Muda saat itu adalah dia dan bukan iblis anggur itu, bagaimana ia bisa mengalami bencana seperti itu? Baiklah, kali ini, aku harus berperan sebagai mak comblang antara dia dan Tuan Muda. Siapa tahu, Tuan Muda mungkin bisa sepenuhnya meninggalkan bayangan mentalnya. Sementara itu, Sia Daoyun dan Yun Jianyu sedang melawan sekelompok roh jahat di sebuah lembah. Apa-apaan ini? Kenapa hantu-hantu sialan ini semakin banyak jumlahnya semakin banyak? Yun Jianyu mengumpat sambil menamparkan sekelompok besar hantu dengan santai. Kaka Yun, bisakah kau tidak mengatakan kata, hantu, di depanku lagi, kata Sia Daoyun, hampir menangis. Bahkan suara kata itu membuat seluruh tubuhnya terasa aneh. Mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencari Zuan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, beberapa hari sebelumnya, mereka mendengar bahwa ada sebuah tempat bernama Pelabuhan Wang di dekat sana, dan bahwa klan Wang adalah klan yang terkenal di dunia ini. Klan mereka telah menghasilkan banyak orang jenius yang kini menjadi pejabat dari berbagai kekuatan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kepala desa yang tetap tinggal di klan Wang adalah anggota penting dari Sekte Langit Surgawi, dan sangat cakep. Sekte Langit Surgawi ini juga merupakan sekte nomor satu di dunia ini, dan memiliki akses ke segala macam informasi, jadi keduanya telah berencana untuk mendapatkan beberapa informasi di sana. Sejak kedatangan mereka, mereka berdua telah mengetahui tentang bahayanya berpindah di malam hari, tetapi mereka ingin menemukan Zuan dan yang lainnya sesegera mungkin. Selain itu, mereka juga tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Wang. Selain itu, mereka berdua percaya diri dengan kultifasi mereka. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk berpindah di malam hari. Namun, ketika mereka tiba di lembah ini, hal-hal aneh terjadi. Lembah yang tenang itu tiba-tiba dipenuhi oleh banyak sekali hantu yang menyerbu mereka dari segala arah. Setiap kali mereka mengeluarkan satu kelompok, kelompok baru akan menggantikan mereka. Jumlah mereka tidak terbatas, hanya karena salah satu dari mereka memiliki kultifasi yang luar biasa dan yang lainnya ahli dalam rune, mereka mampu bertahan dengan berkoordinasi bersama. Kultifator lainnya pasti sudah tenggelam dalam gelombang hantu yang tak berujung. Namun, mereka berdua sudah terkepung, dan sangat sulit bagi mereka untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah perahu terbang melintas di atas kepala. Jiwa malang mana yang akhirnya memasuki medan perang kuno ini di tengah malam. Sebenarnya ada dua wanita cantik. Hem, rune yang digunakan nona muda itu adalah rune yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Cepat laporkan ini kepada Tuan Muda Kedua. Terima kasih. Terima kasih.